Hai semua ketemu lagi di channel Ike Buspita Di video kali ini aku mau buat kreasi puding terbaru lagi Pudingnya sangat lembut, ini cara buatnya juga simple ya Buat yang mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Untuk bahan dan cara membuatnya, masukkan 1 bungkus agar-agar warna putih ke dalam panci Untuk kemasan 7 gram ya 2 sendok makan tepung maizena 100 gram gula pasir, setara dengan 7 sendok makan untuk manisnya selesai selera Kalau kalian suka manis bisa ditambah lagi untuk gula pasirnya Ini sebelum dikasih bahan cair, aku aduk terlebih dahulu Lalu tambahkan dengan 2 butir kuning telur Tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanila Setengah sendok teh garam halus Kemudian ini akan aku aduk dulu Lalu tambahkan dengan 700 ml santan Untuk santan aku masukkan secara bertahap ya Sambil terus diaduk kayak gini Selain menggunakan santan, teman-teman bisa juga pakai susu full cream ya Silahkan disesuaikan aja Nah untuk santan aku pakai 1 bungkus santan kera instan Yang aku tambah menggunakan air putih Oke ini kita masukkan santannya secara bertahap Sampai semuanya habis ya Kalau udah kemudian langsung aja ini pudingnya kita masak Sambil terus diaduk-aduk kayak gini Supaya bubuk agar-agar tidak ada yang menggumpal di dasar panci Dimasak sampai mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Langsung aja matikan api kompornya Jangan lupa untuk diaduk-aduk sebentar Supaya uap panasnya sedikit terkurang Kemudian tuang pudingnya ke dalam cup puding ukuran 90 ml Ini dituang setengahnya aja ya Ini cocok juga untuk puding ini bisa untuk ide jualan atau isian snack box Biasanya aku buat untuk acara keluarga Ini aja udah habis pada minta dibikin lagi Karena sekali dibikin pada kurang ya Oke ini kita tuang seperti ini terus Sampai semuanya selesai Kalau udah kemudian dinginkan ditunggu sampai pudingnya ngeset Lanjut masak puding lapisan yang kedua Yang puding busa Masukkan 1 bungkus agar rasa melon 100 gram gula pasir untuk manisnya sesuai selera ya Kalau teman-teman suka manis silahkan tinggal ditambahin aja gulanya Aduk sampai semua kecampur rata dulu Kemudian tambahkan dengan 500 ml santan Nah untuk santan aku pakai 1 bungkus ya Sama seperti yang pertama tadi Supaya warnanya lebih terang lagi Aku tambahkan dengan 3 tetes pewarna makanan warna hijau muda Aduk sampai warnanya kecampur rata Kalau udah kecampur rata kayak gini langsung aja ini dimasak Nah ini sebelum dinyalakan api kompor aduk-aduk lagi ya Untuk memastikan tidak ada bubuk agar yang menggumpal Kalau dipastikan udah kecampur langsung aja kita masak sambil terus diaduk kayak gini Dan ini udah mendidih Kalau udah mendidih matikan api komporinnya Di warna lain siapkan 2 butir putih telur Kemudian ini di mixer ya Menggunakan kecepatan paling tinggi Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Ini untuk gulanya dimasukkan secara bertahap Sambil terus kita mixer Ini untuk putih telurnya udah mulai kaku Kalau udah kaku Jika dibalik sudah tidak tumpah Ini udah kokoh ya Langsung aja matikan mixernya Nah dalam keadaan pudingnya masih panas Langsung aja kita masukkan ke putih telur yang sudah di mixer Ini dimasukkan secara bertahap ya teman-teman Sambil terus kita aduk kayak gini Menggunakan whisker Melakukan hal yang sama Kita tuangkan di atas puding yang pertama tadi ya Untuk puding yang pertama udah mengeras Langsung aja ini kita masukkan Sampai penuh Untuk pudingnya ini bisa juga untuk ide jualan ya teman-teman Silahkan buat teman-teman yang mau jualan Bisa dicoba Untuk harganya bisa disesuaikan aja Sama daerah kalian Biasanya di daerahku kalau ukuran cup segini aku jual dengan 2000 rupiah Nah ini udah kalau udah di atasnya kita topping menggunakan kismis Atau bisa juga di topping menggunakan buah cherry yang dipotong kecil ya Ini kebetulan aku gak punya Jadi aku hias pakai potongan kismis aja kayak gini Oke ini kita beri topping Seperti ini terus ya Sampai semuanya selesai Selesai di topping Kemudian ini kita diamkan kembali Ditunggu sampai puding busanya dingin dan mengeras ya Dan ini dia hasilnya Setelah puding udah dingin Udah mengeras Tampilannya cantik banget Ini rasanya juga enak teman-teman Apalagi dinikmati pas dingin Udah masuk kulkas Bisa tambah seger lagi ya Tuh kelihatan banget ya Pudingnya sangat lembut Kita cobain bismillahirrohmanirrohim Hmm mantep banget Ini gak amis teman-teman Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh